Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan menggelar pemungutan suara ulang serentak di sejumlah kecamatan. Hal itu terjadi karena diduga adanya penggelembungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Sempat terkendala tertukarnya surat suara antar dapil pada pemilu 14 Februari lalu. Pemungutan suara lanjutan digelar serentak di kota Palembang, Sumatera Selatan. Tiga kecamatan yang melaksanakan pemungutan suara lanjutan yakni 6 TPS di kecamatan Kalidoni, 2 TPS di kecamatan Gandus, sedangkan di kecamatan Kertapati ada 12 TPS dengan rincian 10 TPS untuk DPRD Provinsi dan 2 TPS untuk DPRD Kota Palembang. Antusias warga mengikuti pemungutan suara lanjutan cukup tinggi. Saya ingin pastikan bahwa pelaksanaan pemungutan suara lanjutan ini berlangsung aman, tertib, dan lancar. Yang kedua tingkat partisipasinya juga cukup tinggi, kecuali ada yang meninggal, ada yang keluar kota, dan juga ada yang ransia, tetapi tetap dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada. Nah, dikunjungi koordinasi dengan proyek pindah, itu sudah mencapai ada yang 68%, 76%, Alhamdulillah masyarakat tetap hadir. Sementara KPU Oki juga melaksanakan penghitungan suara ulang di dua desa dalam kecamatan Jejawi, Kabupaten Oki. Hal itu karena diduga adanya penggelemungan suara dan tidak adanya saksi salah satu partai. Dari dua desa, yakni desa Simpang 4 dan desa Pedu, ada 10 TPS yang menjadi rekomendasi bawah selu Oki untuk dilaksanakan penghitungan suara ulang. Sekarang ini kan ada penghitungan suara ulang karena memang ada indikasi penggelemungan suara. Jadi ini sekarang lagi berlanjut. Perhitungan suara ulang itu ada dua desa, di rekomendasi dari bawah selu itu ada 10 TPS. Jadi ada ketidaksamaan antara surat suara yang masuk dengan hasil pemilihan. Setelah pencoblosan di tingkat KPPS selesai, surat suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Sementara KPU Oki akan menindak lanjuti semua dugaan pelanggaran yang direkomendasikan. Dari Palembang, Erwin Setiawan dan dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriya di Ainews melaporkan.